Hai, sebagai seorang YouTuber pemula, kalian tentu pernah merasakan resah dengan jumlah tayangan video yang hanya sedikit, bahkan stuck dan juga tidak meningkat sama sekali. Beberapa orang ingin cepat-cepat meningkatkan jumlah view videonya, sehingga melakukan berbagai cara, salah satunya dengan cara membeli view video YouTube. Nah, apakah cara ini efektif? Atau hanya akan membahayakan channel YouTube kita? So, mari kita bahas! Selamat datang di Jufri Alwi Channel! Kita tahu bahwa YouTube telah memperbaharui algoritma mereka. Semakin ke sini, mereka semakin baik mengidentifikasi setiap video yang kita upload. Entah itu dari jumlah tayangannya, dari durasi video kita, dan banyak hal lain yang kalian juga bisa lihat sendiri di analitik channel kalian. Nah, di sini kenapa saya bilang membeli view itu bahaya? Kalian perlu tahu bahwa YouTube sekarang juga sudah menganalisa rata-rata menit video kita ditonton. Ini adalah sampel analitik dari salah satu videoku di YouTube. Kalian bisa lihat di sini. 40,2% dari YouTube merekomendasikan konten Anda. Dan juga asal trafik, jumlah tayangan dari video ini, urutan pertamanya itu ditempati dari hasil rekomendasi video. Kemudian yang kedua, dari penelusuran di YouTube. Nah, di sini kalian mesti tahu hal-hal apa saja yang membuat YouTube merekomendasikan video kita. Di sini ada tanda informasi. Ketika kalian klik, di sini ada informasinya. Kalian baca yang paling bawah. Di sini keterangannya. Anda dapat meningkatkan kemungkinan YouTube menjarankan konten Anda dengan meningkatkan rasio klik tayang dan jumlah waktu tonton video. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat rasio klik tayangnya ini 5,3%. Terus rata jumlah jam tontonnya itu yang ini. Rata-rata durasi tonton 2 menit 52 detik. Nah, kedua hal ini sangat berpengaruh terhadap algoritma YouTube. Nah, ini akan menentukan apakah YouTube akan lebih banyak lagi merekomendasikan video kalian. Nah, terus apa hubungannya dengan pembahasan kita kali ini? Jadi, untuk pembahasan kita yang kali ini saya akan menekankan ke rata-rata durasi tonton. Perlu kalian ketahui bahwa view yang dijual itu memang ada. Dan bagaimana cara kerjanya? Jadi, rata-rata view yang dijual itu menggunakan bot. Yang mana secara otomatis akan membuka link ke video kalian berulang-ulang kali sampai dengan target jumlah view yang kalian beli. Nah, yang jadi masalah di sini secara tidak sadar kalian akan mencederai rata-rata durasi tonton video kalian. Kenapa saya bilang bakal mencederai rata-rata durasi tonton? Karena begini, jumlah tayangan video kalian mungkin bertambah. Tapi jumlah rata-rata menit ditonton itu akan terus berkurang. Karena bot ini hanya akan memplay video kalian sekitar beberapa detik sampai target jumlah view-nya didapatkan. Nah, sampai di sini sudah jelas bahwa semakin banyak jumlah view yang kalian beli, maka semakin menurun jumlah rata-rata durasi tonton video kalian. So, ini akan membuat kemungkinan direkomendasikan oleh YouTube akan menurun drastis. Jadi, gimana teman-teman setelah tahu tentang hal ini? Apakah kalian masih mau beli view? Ya, itu sih tergantung dari keputusan kalian masing-masing ya. Nah, agar video kita lebih banyak direkomendasikan oleh YouTube, kita memang benar-benar harus memperhatikan rasio klik tayang dan juga rata-rata durasi tonton di tiap video kita. Nah, bagaimana cara meningkatkan rasio klik tayang ini? Ya, caranya itu dengan cara membuat thumbnail yang sebagus mungkin dan semenarik mungkin. Bisa juga klik bite sih, yang penting masih berhubungan dengan topik yang kalian bahas. Kemudian, judul juga sangat berpengaruh. Semakin menarik judul kalian, semakin besar kemungkinan orang mengklik video kalian. Terus, untuk meningkatkan rata-rata durasi tonton ini, kalian hanya perlu memperbaiki kualitas video kalian. Selain itu juga, video kalian harus informatif. Kalaupun juga kurang informatif, di dalamnya itu harus ada unsur jokes atau hiburan ya. Sehingga orang-orang tetap betah nonton video kalian sampai habis. So, mungkin itu dulu dari aku. Semoga video kali ini bisa memberi manfaat ke kita semua. Dan juga membuka informasi lebih luas lagi ke kita-kita semua. Dan saya Jufri, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!